Intro Media Korea kaget, tiket sudah sold on, jadi tamparan filik. Media Korea sebut venue Indonesia Arena sangat mengerikan. Media filik kembali membahas venue yang digunakan Red Spark vs Indonesia All Star. Setelah Red Spark akan mengunjungi Indonesia dan menyapa para fans mereka di Jakarta. Di laga ini, Indonesia Arena jadi bahan perbincangan media Korea. Setelah mereka melihat cukup mutahir teknologi yang ada di Indonesia Arena. Dan terlihat pula setelah tiket dijatakan sold on terjual habis. Mereka sangat kaget dengan antusiasisme penggemar voli di Indonesia yang harus dicontoh Korea. Dan ini membuktikan bahwa yang memberikan lonjakan drastis saat Red Spark bermain adalah semua fans Megawati yang melakukan streaming mereka. Dan tak hanya itu saja, stasiun TV Korea membeli hak siar laga Red Spark vs All Star Indonesia. Karena mereka juga tak ingin tinggalan momen berharga ini. Setelah Filiq berakhir, Red Spark akan berkunjung ke Indonesia untuk menghadapi Indonesia All Star yang diisi pemain timnas Indonesia. Laga ini akan berlangsung sekitar tanggal 20 April nanti. Dan ini akan jadi promosi paling besar untuk pemain Indonesia bisa dilirik klub Filiq setelah Megawati. Sebut saja Wilda ataupun Mediol Yaku yang memang memiliki kemampuan yang paling menonjol di timnas Indonesia. Meski mereka berdua tak memiliki tinggi cukup ideal. Namun ada yang membuat media Korea menyoroti Indonesia, yaitu tentang venue yang digunakan. Indonesia akan menggunakan Indonesia Arena sebagai venue-nya nanti. Indonesia Arena disebut pula Indoor Multifunction Stadium adalah sebuah arena olahraga tertutup yang berlokasi di dalam kompleks gelanggang olahraga Bung Karno di daerah Senayan, Jakarta Pusat. Arena ini memiliki kapasitas hingga 16.088 penonton dan dibangun untuk perhelatan Piala Dunia Bola Basket FIBA 2023, di mana Indonesia menjadi tuan rumah bersama Filipina dan Jepang. Semenjak Indonesia, Filipina dan Jepang ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Bola Basket FIBA 2023, Indonesia mempersiapkan Istora Gelora Bung Karno sebagai salah satu arena pertandingan. Permasalahan muncul karena daya tampung Istora hanya mencapai 7.166 penonton. FIBA sendiri menetapkan standar arena pertandingan dengan kapasitas di atas 8.000 penonton. Pemerintah tidak bisa meningkatkan kapasitas Istora karena melanggar ketentuan cagar budaya, bahwa bentuk fisik tidak boleh diubah. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia mencari lokasi untuk pembangunan arena dalam ruangan baru di Jakarta. Akhirnya, dipilihlah bekas lapangan helikopter di Kompleks Gelora Bung Karno sebagai lokasi. Pembangunan arena seluas 30.720 meter persegi ini dimulai pada Desember 2021. Selain untuk bola basket, arena Indonesia juga dapat dimanfaatkan untuk pertandingan bola volley, bola tangkis, tinju, MMA, tenis, atletik, senam, serta fungsi non-olahraga, seperti konser, seminar, dan pertunjukan khusus lain. Arena ini memiliki kapasitas maksimum sebanyak 16.500 kursi penonton, yang dapat dikurangi sementara bila perlu, karena lantai tribun penonton paling bawah dapat dilipat secara otomatis. Dan kemegahan Indonesia Arena menurut media Korea sangat mengesankan. Mereka menyatakan ini kan jadi pukulan telak bagi Vili karena tak mempunyai venue semegah itu. Pastinya laga ini akan jadi perhatian bagi Korea dan Indonesia untuk membangun kerja setaman lebih besar lagi, setelah Indonesia telah membuktikan mampu mengirimkan pemain volley-nya untuk bersaing di Korea. Mereka menganggap Indonesia Arena akan membuat Vili berpikir untuk membangun venue yang lebih megah dari Indonesia. Kita wajib tunggu agen seperti apa laga yang akan digelar di Indonesia Arena, sebab kita akan melihat antusiasme penonton yang hadir dan fanatiknya mereka saat di dalam tribun, ungkap salah satu media Korea. Nah untuk kalian siapa nih yang udah berhasil membeli tiket pertandingan antara Red Spikes melawan Indonesia kali ini gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!